Hai halus diasaan yo Oh yo bisa karen hati-hati aja jalan bisikasalak si air hebat guys lebar ke dicara kuno-monyet NU tadi deku maha Oh iya Oh Masya Allah konsepnya pre-wedding kayak gini mohon out-out ibu tipayan kantos unenga abis sarang si teteh no sepuh ya no mohon 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 apun tan diamanan kami kepali dia Assalamualaikum ayin-ayin atepang awos tilu belas teh awon hei batuk kalau batuk makan kapol aja yang sudah mateng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat niat kuring dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walapian dan sekarang saya akan menuju Kampung Kareho seperti apa keseruannya jangan kemana nah tonton terus dan ini adalah perjalanan atau akses jalan untuk menuju Kampung Kareho yang ada di sebelah sana dan Masya Allah memang teh ini jalannya memang seperti ini ya tuh lumayan ekstrim ya untuk menuju ke Kampung Kareho ini Iya tapi meskipun pelosok teman-teman bisa lihat jalannya cukup bagus betul cuman mungkin di sebelah sini teman-teman yang mau ke sini tuh harus hati-hati betul cukup curam sangat-sangat curam jadi kalau misalnya yang bawa motor jangan sampai ngelamun apalagi mikirin mantan Iya itu tahu-tahu itu mau terjun ah bener bahkan kalau kita perhatikan dari sini ke jurangnya ke bawah ini lebih dari 200 meter loh Wah lebih sekali lebih ditambah lagi enggak ada penghalang sama sekali jadi teman-teman yang mau naik motor ke sini betul wajib yang udah nguasai motor banget nguasai di Medan juga ya teman-teman bisa lihat di depan turunannya curam banget sampai ke bawah dan di sebelah sini ada tigulutuk ya betul sih kata-kata seorang seorang gerak ternyata di belakang banyak orang ya ya betul jadi ternyata kita ini tidak cuma berdua tapi banyak teman-teman juga banyak teman-teman teman-teman juga ini dari raup NK kemudian dari mapai lembur kemudian dari lengkah kuring kemudian dari ddnk banyak ya Alhamdulillah jadi eh NK real juga ada jadi kita ini banyak ini ngalut sampai bahkan kita sekarang berdiri di sini buntutnya masih di Pasar Pusbayang ini ngalut sangat-sangat ngalut guys bener tuh ada hati-hati aduh ada hati-hati terlalu ya powernya power menyalak motor tadi uh saya tidak merekomendasikan ya karena memang baru kan baru kesini kalau saya sudah biasa lewat sini sudah biasa Teteh tahu enggak teh kalau disini kan ini mah eh kampung Karyo mah lebih tepatnya di lereng pegunungan ya yang banyak pepohonan bahkan di sini mah masih banyak monyet oh serius A iya berarti masih sangat-sangat asri dong iya masih gini hahaha ini lihat sebentar A ini monyet jenis apa A wah Masya Allah kebetulan teman-teman ada fenomena langkah yang kita temuin saat ini iya boleh lihat sebelah atas A Bisa gitu jadi seperti itu teh di sini mah saking terjaga saking terjaga keasriannya apalagi teh kalau misalnya rumah yang ada di lingkungan seperti ini ya tepatnya di nalereng dan pegunungan harus bener-bener menjaga lingkungan terutama pepohonan seperti ini jangan sampai dituaran karena ini kan bisa membantu juga nahan ya nahan ya teh bisa nah 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 ini akarnya Oh i dari atas sampai sini banyak bambu ya ya itu bisa nah 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 jadi cengkraman akarnya itu eh saling berga mudah longsor mungkin ya berhubungan saling berhubungan hahaha tuh teh akses jalannya memang hanya sampai sini saja Oh berarti di bagusnya dari atas doang ya wah menyenang motor ak yakin teh berani wah pokoknya mah datu ya mah eh memang menguji adrenalin ya motor cross dah lebih tepatnya enak kan kak di jadi seperti itu teh jadi masih ada rumah ke sana teh itu hanya tiga rumah hanya tiga rumah yang nekat memilih tinggal di tengah kebun di lereng pegunungan ya jadi pokoknya mah teh kalau misalnya mau main ke perkampungan yang menjadi acuan saya atau patokan saya yaitu dari jalur listrik ya kalau misalnya ada jalur listrik berarti kemungkinan besar di depan sana masih ada rumah kalau misalnya tidak menemukan jalur listrik aduh jangan maksakan bisinya sarankah betul Wah coba lihat ya kita lihat dari sini deh motor Wah nanti Bapak ini udah jago ya ayah ya saya mah teka bayang nanti pas eh bawa-bawa kayu-kayu lihat nanti ya ya Aakadek mama mama si ayah mani jago apakah kita mau nungguin disini lihat sedang nanjaknya lagi boleh takutnya enggak kuat nanjak jadi kita bantu kata sana ya Hei kita nunggu disini dulu Hai naun teh Oh iya eh enggak daguan di debis itu kuatau nanya apaku maha Hai habis ini teh dari sini sampai ke rumahnya teteh lumayan masih jauh Keneda ada mungkin sekitar 800 meter atau entah satu kiloan tapi tidak apa-apa ini aman ah emang sudah biasa berjalan lumayan jauh begini apa memang baru sekarang kalau misalnya buat olahraga sih udah sering ah cuma kalau misalnya buat nge-explore kayak ke hutan gini belum pernah belum pernah dan bahkan ada teh eh duka entah tiga rumah entah lima rumah ngagul celuk di tengah hutan pisan yang akses jalannya itu hanya bisa dilewati berjalan kaki jadi tidak bisa oleh motor juga tapi ini kesebutnya bagus lah untuk mengakses tiga rumah aja jalannya kayak bagus-bagus di warganya meskipun tidak tinggal di sini warga yang orang lain ikut membantu membangun jalan betul seperti itu jadi memang betul-betul gotong royongnya yang memang sangat luar biasa warga-warga sini kompak kreatif tapi sangat-sangat peduli ya apalagi sama warga-warga asing yang mau datang ke sini bener teh kalau di tempat yang bunyi-bunyian tah seperti itu apa namanya Tomeret buka atau naun kalau yang pagi Turais kan eh Turais muka nusuk ngompol kayak hujan-hujan gitu tuh 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 berarti kalau Turais katanya suka ngompol jadi kalau yang suka ngompol yang masih suka ngompol Oh ini rumahnya ya Ah iya alhamdulillah sudah sampai ya Alhamdulillah tuh dari sana Yuk kita lihat sedang-sedangnya ini si aah yang tadi turun ke bawah berarti sendiri ya iya naik ke atas ya betul sekali tuh karunya teh alasnya sedang ikat ya ayo bener-bener sendiri yang teh si aah ini hebat guys iya nah ini contoh aah yang pekerja keras tuh kayak gini juga bertanggung jawab betul aah menis agak laku nyari-ira aah stiwoni bedas aah Aria akan tos gebis peminya nakkai di dia ayo hebat Alhamdulillah iya kaino meni arah ragung soalnya ninggal di jalan meni awon manjak deh manjak lumayan nih muhun tadi genu ninggalin namanya asa rarawas linunya muhun keterna anu nyandak tapi ya beban sakyo eh masih keneh tiasa maka jangkau biasanya upang bedi cong celon ku si teteh aturan lewas ke si anu rewasa sanis abi lebar ke dicara kuno monyet lu tadi deku maha ulu tapi sudah biasa mohon ngudag moa sih paling gemerik orang dia tanapi sanis orang Cicomre Oh Cicomre mung damah pangintan hukul di dia Oh aslin orang Cicomre tebih atuh udah memang matak abis jantan penasaran kia teh langki orang dia anu tiasa nyenak sepertus kiu beresnya 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 iya anu ngebangnya datar api itu oh mung nyenakan hukul pangintannya beres beli di ujeg eh di ujeg beli di bujang waktos dia masih keneh siur targetnya waktos ya ah keadaannya hati-hati ayuh nyerah ruas pada nyongkok ayuh sarah rien eh tapi boleh deh angle nya kita lihat dulu di belakang kalau Dede naik boleh kayaknya lihat oh iya Allah eh boleh konsepnya prewedding kayak gini boleh bisa ya boleh prewed seperti ini jadi ini teh janda desa ketemu orang pekerja keras nah guest yang kayak gini tuh AAA yang tanggung jawabnya gua pekerja keras lihat aja kayu aja yang berat dibawa apalagi kita tuh mantap kata si A juga aman abing ngirim katanya siapa sih nya ya melihat beato mohon mobil mohon pada wakilnya sab langitnya Mudah-mudahan di tanggung tayungan Terus biasanya Anu nak Kira tadi bahwa kayunya itu dekat Ternyata dari sini Dan ini mah Sungguh sangat luar biasa Pokoknya mah tidak bisa Dilakukan oleh orang-orang Yang memang biasa saja Jadi ini memang dilakukan oleh Profesional Sudah profesional Sudah mengenal juga Medan jalannya juga Dan ngomong-ngomong Ini sekarang kita sudah sampai ke Rumah-rumah yang ada di sini Kampung Karyo Yang tadi disebutin 3 rumah 1, 2, 3 Benar-benar 3 rumah Benar-benar 3 rumah saja Kita lihat ke sini dulu nih Ke rumah yang pertama Oh ada kubung Tapi ada orangnya sih Ada? Lalu kita lihat ngobrol-ngobrol Kenapa alasannya memelihara Hewan Seperti gogok Seperti itu Amang udah Iya Tanyain saja langsung ke sana Agar rewek Oh gencana Yakin berani deh Alah mantap Kita sambil Oh pun terlebih Ngering calik ya Kita sambil Sambil melihat Ini si Aates Ternyata sedang Mipitan kapol Kapol Duka aja na Panggawasnya sabar Ternyata manawi undi gak Mas Mohon Mirah Enam 7 mirah 17 17 17 ribu Atau saya 17 ribu mah Biasa nama Duh bisa 15 Lantung Oh Aku Ayena-ayena teh Panggawas Tilo belas teh Awon 12 12 12 Ini penginya Awon Upami garing Daring Dane puluh Dane puluh Benten salitnya Biasa nama Upami panggawas Basuh Nanyampe Tilo belas Atau napi lima belas Panggawas garing Nate Tiasa sampe 70 100 Biasa naki itu kan Mohon Tapi Biasa nama Dukit ke 80 80 nyampe nya Biasa nama Dukit ke 80 Mohon Nah jadi Sahabat Selain Ke kebun Dan ke sawah Maksudnya Ke kebun Biasanya ngoret Atau membersihkan Rumput liar Dari sekitaran Pepohonan Juga Ini teh Bisa Memanfaatkan Lahannya Untuk menanam Kapol Dan Alhamdulillah Sekarang disini Si A Sudah mulai Panen kapol Biasa nama Nukieman Nungtut Nungtut Biasanya seperti ini Sahabat Alhamdulillah Sekarang misalnya Pertama kali panen 3 kilo Atau 5 kilo Biasanya Selanjutnya Bukan Mengurang Mengurang Tapi malah Banyak Biasanya Jadi Anu Anu Ngaroraken Tika marit Biasanya Gitu nya Suka grogi Sahabat Mohon maaf Ini teh Karena Ini teh Melihat Si Teteh Yang sedang Dipitan Kapol Tampang Nama Power Dipesakan Masuk resep Karena kapol Asak Daman kecil Kan mama Suka ngambil Kan Terus neng Masak Nyandakan Anu Asak Situang Bagaimana Rasanya Kamu Mau Jantan mata Dituang Alas Tunggu Dituang Mohon Tapi Ini teh Katanya Kan Kemarin Waktu Lagi Dikebun Katanya Sedang Menyemprot Kapol Ini Sudah Disemprot Kapol Dalamnya Apadah Api-api Pingsan Serius Pingsan Gitu Jadi Sahabat Untuk Harga Basah Ini Kapol Per kilonya Sekitar 13.000an 12.000 13.000 Kalau Sudah Kering Ini Bisa Sampai 60.000 Ini Matang Enggak Sampai Enggak Dan Memang Selera Kita Hampir Sama Kalau Di Kampung Memang Rata-rata Orang Kampung Pasti Pernah Mencicipi Kapol Yang Sudah Matang Di Persek Biasanya Rada Hanet-hanet Enak Dicakruk Buat Batuk Buat Batuk Batuk Yang Matang Batuk Kalau Batuk Makan Kapol Yang Sudah Matang Ya Awas Gis Ada Gogong Itu Rontok Tapi Kak Neng Mana Tenan Awan Itu Alah Enak 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 Saung Yang Tadi Kata Saya Sebutin Saung Gula Bah Oko Saungnya Bah Oko Kalau Siap Berenang Di Sana Kita Kesana Enak Tapi Airnya Juga Masih Jernih Banget Ya Jadi Kalau Misalnya Mau Kesunggai Kebawah Sana Silahkan Mau Papalidan Atau Palinian Tidak Apa-apa Nanti Ada Tim Rescue Disini Katanya Tadi T Mau Menginap Disini Yang Hanya Tiga Rumah Ini Memang Hanya Tiga Rumah Hanya Hanya Tiga Rumah Kalau Misalnya Oh Iya Ini Diguncukan Ini Sajalah Berarti Misalnya Yang Beda Lagi Nama Bloknya Juga Disana Beda Jadi Kampung Ini Kampung Karyoma Hanya Hanya Ada Tiga Rumah Saja Kalau Teteh Mau Nginap Disini Silahkan Tinggal Bilang Saja Naik 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 Bisa Kalau Malam Malam Nyanya Bisa Disini Memang Tisen Enak Kalau Di pelosok Perkampungan Apalagi Perkampungan Terpencil Seperti Ini Betul Betul Tis Cili Herang Mata Jauh Dari Kebisingan Dan Hiruk Pikuk Dunia Bikin Lupa Sama Mantan Udah Mantan Lagi Teteh Kalau Misalnya Di perkampungan Seperti ini Asli Bikin Lupa Sama Mantan Bukan Cuma Mantan Cicilan Lupa Dijamin Langsung Lupa Lupa Betul Jangan Mantan Cicilan Aja Ting Betul Mantap Pokok Namanya Mantap Kepi Kecil Selain Serba Guna Serba Bisa Pokok Nama Multitalen Talen Batuk Nih Kata Si Mama Apop Bisa Dikunyah Biar Ngangetin Tenggorokan Coba Akunya Bijinya Coba Anget Enget Enget Kurang Enget 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 Dua Enget 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 Nih Jadi Ini Men Bukan Hanya Sekedar Settingan Sahabat Memang Ya Rata-rata Kalau di perkampungan, di pelosok ini mah Luar biasa Nate Jadi sambut senyum ramah warganya Memang luar biasa Sangat ramah-ramah dan seromeah Nate Bahkan memang kita ya Termasuk saya Dengan pemilik rumah, dengan si Aanya Kita baru pertama kali ketemu ya Aanya Memang belum pernah ketemu sebelumnya kan Tapi alhamdulillah tuh Eh bisa ini Sambutannya sungguh sangat luar biasa Kurang anget gak Sobat deketan sini Atau 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 Itu seorang istri di dia Alhamdulillah terus gaduh murang kali Alhamdulillah Oh baru Baru punya Baru punya bayi katanya Jadi si Aanya tinggal disini tuh sama si tetehnya Sudah punya anak baru satu ya Baru satu Alhamdulillah Oh alhamdulillah Oh alhamdulillah Oh alhamdulillah